Intro Tanpa reakin ekstrasi ini, kita tidak bisa periksa PCR-nya. Jadi, semua negara juga menggunakan reakin ini juga. Jadi, untuk Indonesia, kami juga dibatasi. Reset yang ada di kami tinggal 70 unit. Sehingga tidak ada maskapai penerbangan satupun yang direk dari Jakarta. Intro Siapa mitranya? Sebutkan nama nomor handphone disini, biar tidak ditanamati oleh Mas Lohan. Kalau nggak terstop, kenapa harus main? Ibut SPAD. Jadi, mendesak dong, mendesak. Bisa nggak sehari dua hari ini? Mas Lohan Tidak 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 Terima kasih telah menonton! Ternyata betul bahwa Regen Extract RNA virus memang kesulitan didapat laboratorium-laboratorium yang ada di Indonesia. Kami ini kan melaksanakan pemeriksaan RT-PCR untuk COVID-19 ya. Pemeriksaan RT-PCR itu tidak hanya cuman periksa PCR-nya saja, tapi ada beberapa proses yang harus kita lakukan. Antara lain kita melakukan Extract RNA. Di mana untuk Extract RNA ini kita memerlukan suatu reagen, jadi suatu larutan zat kimia yang akan dicampurkan ke sampel. Nanti akan kita dapatkan suatu RNA virus tersebut. Ini sangat-sangat penting sekali. Nah, masalahnya saat ini itu reagen Extract RNA itu sangat terbatas, terutama di Indonesia. Karena kita tahu sendiri ya bahwa ini wabah dunia ya. Jadi semua negara juga menggunakan reagen ini juga. Jadi untuk Indonesia kami juga dibatasi. Kami menanyakan ke vendor waktu itu, kenapa saya pesan waktu itu jumlah tertentu, saya cuma dapat separuhnya saja. Saya menanyakan ke vendor, vendor menyampaikan bahwa Indonesia pun dibatasi. Karena jumlah produksi menurun juga jumlah pemakainnya banyak. Supaya kami bisa menemukan itu, misalnya kesulitan mengeluarkan dari biaya cukai atau mungkin kesulitan teknis lainnya yang mungkin mereka tidak bisa menatasi. Sehingga kalau masuk naga, tetap harusnya satu untuk bisa. Bencang asing ini dong. Ini untuk SPAD. Mendesak dong, mendesak. Bisa nggak sehari-dua hari? Iya. Tunggu ya, ini saya lagi diisi dengan Bapak Kasat, dengan Bapak SPAD ya. Seribu dulu, seribu dulu. Sebentar seribu dulu. Perintah Bapak Kasat, secepat mungkin. Saya diperintahkan untuk berkoordinasi dengan mitra potensial. Saya laksanakan koordinasi tersebut, didapatlah suatu kesepakatan bahwa raja yang tersebut bisa diadakan dari Korea dan bisa memenuhi dua hari ke depan. Sudah tiba di SPAD. Siang hari ini bersyukur dan berterima kasih bahwa Bapak Kasat sudah membelikan kami seribu unit untuk pemeriksaan seribu pasien dan baru saja region ini kami terima setelah diambil dari bandara oleh Rekol CPM Yudho. Saya ingin sama Bapak Pak Pak Pak, kami terima kasih sudah menerima seribu reaksi untuk RNA. Kemarin sudah kami coba, dan ternyata memang reaksi Bapak ini lebih baik di gunakan Bapak Pak Pak. Kalau reaksi kami yang pertama itu kami harus melakukan keregugasi dengan kekepatan yang berbeda-beda. Itu pada kesehatan itu kami. Masih ada waktu yang lebih lama. Ini memang dikatakan itu. Karena reaksi Bapak yang kasih itu lenyatnya itu terlalu berbuat rujudan itu belum bisa berbicara.